Hai hai Pinat Gang Kita semua pasti suka menonton film ya, ditambah lagi dengan banyaknya pilihan film yang dapat ditonton sesuai dengan genre yang kita suka. Selain genre seperti horror, drama, dan fantasi, ada juga lho film yang diangkat dari kisah nyata seperti film-film satu ini. Beberapa waktu lalu, sebuah film dengan judul The Danish Girl sempat viral di tiktak. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria yang ingin menjadi wanita. Tapi siapa yang menyangka guys, jika film The Danish Girl ternyata diangkat dari kisah nyata lho. Bahkan banyak orang yang terharu ketika menonton film ini guys. Film yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Tom Hooper ini, mengangkat kisah seorang pria yang bernama Einar Magnus Andreas Wegener. Einar merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai pelukis sukses, dan menikah dengan seorang wanita bernama Gerda Wegener yang juga berprofesi sebagai pelukis. Tapi guys, yang bikin para netizen terharu adalah, di mana Einar ternyata merasa terjebak di tubuh yang salah, alias ia merasa jika dirinya adalah seorang wanita. Einar mulai merasa ada yang salah pada dirinya, semenjak ia diminta sang istri untuk menjadi model lukisannya. Dan dari situlah, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wanita. Disinilah, keikhlasan sang istri Gerda Wegener diuji, meski sempat menolak keinginan suaminya. Tapi lama-kelamaan, Gerda menyetujui keinginan sang suami untuk menjadi seorang wanita seutuhnya. Jangan membuat kita selamat! Ini salah kamu. Kamu mengecewakan dia. Meski sempat melakukan operasi agar menjadi wanita, namun pria yang juga dikenal dengan nama Lily Ope ini meninggal dunia karena komplikasi transplantasi oterus yang dialaminya pasca operasi. Untuk diketahui nih guys, Lily Ope merupakan salah satu penerima operasi transgender pertama di dunia yang teridentifikasi. Namun, seorang pria bernama Rudolph Richard disebut-sebut sebagai pelopor transgender dunia. Bahkan keberhasilan Rudolph menjalani operasi kelamin, membuat Lily Ope semakin yakin ingin melakukan pergantian kelamin. Namun, kisah Rudolph Richard atau yang lebih dikenal dengan nama Dora Richard ini justru jarang diketahui orang guys. Diketahui, beberapa bulan sebelum Lily melakukan operasi, Rudolph telah berhasil melakukan operasi vaginoplasty, yaitu prosedur pembedahan untuk konstruksi ataupun merekonstruksi vagina. Atas hal tersebut, Dora kemudian menjadi manusia transgender pertama di dunia. Meski kisahnya tidak setenar Lily Ope, namun baik Dora maupun Lily memiliki peran dalam sejarah transgender dunia. Wah, mimin baru tahu lah. Dan ternyata, kisah serupa pun juga pernah dialami oleh ibu Kylie Jenner dan Kendall Jenner, yaitu Kristen Mary Houghton. Seperti yang kita tahu, bahwa pada tahun 1991, Kris menikah dengan Bruce Jenner, dan dari hasil pernikahannya pasangan ini, dikaruniai dua orang anak, yaitu Kendall Jenner dan Kylie Jenner. Namun, pernikahan Kris dan Bruce tidak bertahan lama, guys. Pada tahun 2015, mereka berdua dikabarkan bercerai. Semenjak bercerai dengan Kris, Bruce mulai berubah menjadi seorang wanita dan berganti nama menjadi Kathleen Jenner. Setelah membuat heboh dengan mengemukakan identitas barunya, beberapa tahun kemudian ia kembali mengemukakan bahwa telah melakukan operasi kelamin. Meski keputusannya untuk menjadi seorang wanita sempat membuat keluarganya khawatir, tapi akhirnya mereka semua menerima keputusan tersebut. Wah, mirip banget ya sama kisah film The Danish Girl. Nah guys, itulah cerita dalam sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Bagaimana guys menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you guys and have a nice day.